Sekretariat Jenderal DPR RI akan terus mensosialisasikan mengenai tata cara atau sistem dalam membuat laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPN bagi anggota DPR RI. Selain itu, Setjen DPR RI juga telah membuka e-klinik LHKPN bagi anggota DPR RI. Ditemui usai rapat koordinasi irtama Setjen DPR RI dengan LHKPN KPK di gedung Setjen DPR RI baru-baru ini. Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Setianta Nugraha mengatakan Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan sistem pendukung yang menjembatani dalam menjalankan tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Setianta menambahkan LHKPN bagi anggota DPR RI merupakan sistem baru yang akan terus disosialisasikan untuk mempermudah dalam pelaporan LHKPN. Sekretariat Jenderal sebagai unsur supporting system tentu kita membantu dan memfasilitasi segala kebutuhan dan keperluan dari para anggota Dewan. Dalam kaitan ini terkait dengan peraturan KPK nomor 7 tahun 2016 di mana pelaporan terhadap penyelenggara negara dan pejabat negara itu ada perubahan sistem. Di mana yang dulunya itu adalah secara offline ini menjadi online dari aspek. Hal senada disampaikan oleh Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Yohanes Tahapari. Ia menilai pentingnya sosialisasi LHKPN kepada seluruh anggota DPR RI untuk menyampaikan pelaporan LHKPN di KPK. Yohanes Tahapari menambahkan setelah dilakukannya sosialisasi mengenai LHKPN ini akan dibantu secara penuh oleh petugas Sekretariat Jenderal DPR RI sehingga bisa memberikan kemudahan dan kelancaran. Diharapkan bahwa seluruh anggota DPR RI itu dapat mengisi LHKPN ini dengan dibantu oleh klinik dari Direkturat LHKPN KPK dan juga dari petugas-petugas Sekretariat Jenderal yang akan ditugaskan oleh Sekjen untuk membantu pelaksanaan ini. Klinik itu direncanakan akan... Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan.